Aku, aku berharap, ingatmu berkata jujur Walau yang terucap, akan melakukan hatiku dan hancur Terima kasih ya Terima kasih Tiba-tiba ada sebuah puisi yang saya pernah tulis, ini ditangguh dulu 2020, judulnya Aku Ada di sudut itu Saya tulis ini di Cengkaren Ini udah ada nih, aku kisik isinya Tengah 3 September 2020, jam 10 pagi, saya tulis ini di Cengkaren Di dunia aku ada di sudut itu Kalau gak salah, saya tulis ini selain saya take off ya Di airport, lalu disini saya menemukan inspirasi Lalu jadi imatinasi Maka timbul puisi Saya coba baca, sebetulnya saya mau sampaikan dulu Saya suka bikin puisi Menulis puisi, tapi saya tidak pandai membaca puisi Maka akan jauh lebih bagus, puisi itu kalau dibaca saya masih Kalau yang biasa baca puisi Masro kita, Pak Alirudai, Pak Rudi Apapun pulisannya puisi, kalau yang beliau baca itu benar Aku ada di sudut itu Aku ada di sudut keuangan gelap itu Saat kamu mengecuknya Lepas jantungku Beku darahku Tersumbat nafasku Kamu buat Aku begitu Gelas air lantaku Berkitar bibirku Kalau kamu tak berrindu kepadanya Dengan kalimat yang sama Di saat ketika kamu bersamaku Namun Kamu Tetaplah kamu di jiwaku Aku akan tetap Deni dan dia Mematung Di sudut kejap ini Untuk kebahagiaan Sesaatmu Sembari Menggirir dan bisu Menanggi romantisanmu Untuk berakhir Tertutup Kelamu Terima kasih Selanjutnya Saya serahkan kembali kepada MC dan 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 Berkehidupu Kau ucapkan dirimu Kepatamu Dengan kalian Yang selama Di sana Pergi kau bersama Kepatamu Kau Kepatamu 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 Aku akan Kepatamu 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 Terima kasih. 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 saya coba tulis lagu saja biar ini sih saya ingin denger ada sesuatu di kepala saya saya coba buat saya coba cocokan dengan liriknya ya ini kalau saya sudah dapat satu buang lagu itu sampai selesai saya berikan terutamanya yang saya drop untuk disebutkan untuk menghasilkan Hai biasanya sih kalau di jalan ini kalau lagi jalan kerja Suka ada, hmm, ada-ada apa-apa gitu ya Oh, sangat terasa Sambil jalan, jenama Eh, gue nama kadang-kadang kan berjijik, berbari kopi, berundur, habis, berbos-bos Jangan salah laku-laku acan Tapi ini masih dalam perjalanan kerja ya Jadi banyak ke, dari pikiran, gajian, dan lain sebagainya Ya, saya ingin membuka sebuah lagu Dan ternyata semua prosesnya seperti itu Iya sih, kadang-kadang ada yang lagi kerja, kadang sambil baca diri Kadang ada sih yang beberapa lagu, kita gak datang sama kamu Khusus gitu ya Jadi saya minta kamu ini tolong binyalakan dulu gintarnya apa aja Terus habis itu saya masuk gitu Wah, repitasa sekali Saat ini, Ilalang ini kan puisinya banyak Juga ada dua, bahwa mungkin ada ratusan puisi yang ditulis oleh sang Ilalang Nah, yang sudah dibubah di musikalisasi menjadi lagu ini dan ada berapa banyak? Ada 13 lagu 13? 13 lagu, termasuk tadi yang 5, berarti nanti sisanya masih ada yang dipawakan di sini ya Iya, jadi 29 Itu semuanya karya ini semuanya? Eh, karya saya, kemudian yang lagu, yang dua lagu, itu karya tangan yang sangat proksesnya Semua dari 13 itu, yang yang 11, kamu yang bikin Hekman ini saling rengsa, emang Ini yang memperyati, maka tak perlu menjelas Ya, jadi dari 13, dua lagu, karya tangan yang sangat proksesnya, berarti sisanya yang saya ingin buat Luar biasa untuk kamu dong, buat karya ini Dengan kegembangkasan yang tidak bisa mempunyai musik, tapi tidak bisa mengubah, memusikkan sesi puisi-puisi sang Ilalang Sumpah, jangan ada Tentang Jadi di KTP-nya, di surat kawin, namanya Tentang Tapi nama keren atau nama panggungnya adalah Ujin Seretro Dan beliau selain menjadi personil di Ilalang B juga beliau sering main di beberapa grup musik ya Salah satunya bersama Kang Gere Putih Dan kemudian saat ini bersama Kolok-Kolok dengan Elbat Atas Elbat Atas Karena hari ini adalah Ujin Seretro Kita lupakan Ujin Seretro Bagaimana pengalaman perjalanan selama Tentang Ilalang ini Terus harapan-harapan yang berkali Apa ya, yang jelas Terus berkarya Terutama untuk ini Al-Frihu Akali Terima kasihnya Terima kasih Terima kasih Unipower Oke, sudah ngomong-ngomong pantas Jadi, uang-angu Ya, trus berkarya Ini trus berkarya e-ming Ya, sama-sama kita kan Terus berkarya Pertama dalam wangku ya Waktu itu kita menyeblaskan wangku kalau kita membuat waktu oke ini pesan yang disampaikan jadi harus mengakui waktunya ketika kita sedang asing-asingnya disitulah kita mulai berkarya kamu disia-siakan? dan pengalamannya selama satu tahun bersama Iralang ini cukup honor alhamdulillah kalau orang baik orang bijak oke 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 di sebelah sana silahkan ada suara kumulah yang kasek ini yang makanya Wili bin Aruja ya ini harus ditanya-tanya dua kan kata-kata ini harus ditanya-tanya dua kan masing-masing ini Wili juga memberikan kontribusi dalam lagu-lagu Iralang dan kali apa pengalaman selama berkarya dengan kawan Adilan dan sekali lagi sebenarnya halapan harapannya di dalam lo pantas ide kalian ya ini jadi secara perjalanan sih kata-kata mungkin oke itu Memi sama kak Manjing ngajak saya ngobrol sama kak Nana juga di tempatnya di salah satu cafe di Purwakarta kita bikin sesuatu gitu dan kebetulan saya suka garap-garap musik gitu lebih ke musik kadang bikin lagu cuman oke itu bilangnya apa ya kita tuh ya garap ya ya puisi gitu orang dilagukan orang digarap sebagai segimana lah gitu kita bikin jadi lagu hasil satu beres yang pertama itu yang hello ya kita garap bareng yang hello dengan ya saya kan masih belajar ya dari mungkin belum standar publis secara audio juga saya banyak belajar dari kak Iman tapi nyanyi lainnya jangan hampur nih cek kak Iman kaya goreng wai cuman ya saya senang ada teman-teman yang punya gairah berkarya gitu jadi saya support mampu saya kalau misalkan percaya sama saya saya support dan disini tuh ada beberapa teman-teman Pak Eri suka juga sama saya dan juga dari teman-teman Karjalu suka dari Bu Asti yang Bu Asti jadi liat ada 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 apa Bu Asti ngacung? oke lah juga ya dan jadi gitulah perjalanan singkatnya sampai sebetulnya saya di belakang kaya di belakang kaya di belakang kaya support semampu saya dan sembari saya belajar yoga belajar terus dan melihat karya-karyanya ya lumayan istri atif dan saya support semampu saya sehingga akhirlah beberapa karya itu aja itu aja oh oke teman-teman teman-teman wili luar biasa meskipun beliau tapi berkat tangan beliau juga akhirnya terciptalah musikalisasi puisi sang ilalang ini selanjutnya ada pemain yang tidak kalah kaset juga ini namanya kawan-kawan seperti kawan-kawan yang lain anda juga silahkan bercerita tentang pengalaman perjalanan bersama ilalang proses-proses dalam memusikalisasi puisi dan harapan-harapannya tentu saja Alhamdulillah saya biasanya jarang untuk ngomong di depan oh harus ya insya Allah jadi saya di ilalang ini biasanya adalah kemancuhatnya kawan-kawan ya kemancuhatnya dan saya juga ada beberapa lagu yang audionya dibiksin oleh saya akan ambil sebagai ranger untuk kawan-kawan dan kebetulan biasanya untuk bulan-bulan kemarin formatnya pencini Kang Manjin gitu untuk kebetulan pada hari ini Alhamdulillah saya bisa ikut berpartisipasi dan kebetulan saya juga hafal lagu-lagu dari ilalang yaudah oke saya sudah menang banyak dan saya juga sangat mengapresiasi sekali berterima kasih banyak kepada Bapak Nana ya selaku Sang Ilalang Produser kita yang namanya dan Alhamdulillah juga sudah hadir mengapresiasi acara ini ya segitu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'alaq wabarakatuh ini akan menjadi grup yang bisa menasihkan bahwa kami dunia ya Oke sukses dulu sebuah dari sisa anaknya yang kau tinggalkan ku bukais kembali kasih umum di masa silang masa yang menangani kau menangani umum kanamu kau menangani padamu kau kesepian dan aku membiarkan Terima kasih. 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 Terima kasih.